Bersama Pura Pura Tau Fisika Halo ketemu lagi dengan saya Ibu Santi Opriani di channel Youtube Pura Pura Tau Fisika Pada video kali ini kita akan membahas soal berhubungan dengan menghitung besar impedansi pada rangkaian arus bolak balik Yuk kita simak soal dan pembahasannya Oke perhatikan gambar rangkaian R, L, C berikut ini ya Ini gambar rangkaiannya Ini ada R, ada L, dan ada C Di sini juga ada persamaan tegangannya ya Nah besar impedansi pada rangkaian tersebut adalah Opsinya yang A, 1800 Ohm B, 1500 Ohm C, 1300 Ohm D, 800 Ohm Dan yang terakhir E, yaitu 600 Ohm Yuk kita simak pembahasannya Oke dari gambar kita buat Yang pertama diketahui apa saja ya Kita buat diketahui, kita singkat saja D, I, K Yang pertama R ya Terbesar, resistor, Tau hambatan Ini 500 Ohm Nah ini satuannya sudah SI, jadi nggak perlu diubah Kemudian apa lagi berikutnya adalah yang ini ya L L Iya, 8 H atau Henry Satuannya udah nggak usah diubah lagi karena sudah SI Kemudian yang terakhir C Nah ini 5 mikro parat Nah ini mikro parat bukan kesatuan internasionalnya Jadi kita harus ubah dulu berarti Dari mikro parat ke parat itu berarti Mikronya dikali 10 pangkat min 6 ya Berarti C-nya Nanti 5 dikali 10 pangkat min 6 parat Jadi kita pakai yang ini nanti Oke berikutnya Apalagi yang diketahui Di gambar tadi ini ya Persamaan untuk tegangannya Nah jadi P sama dengan 50 sin sin 100 T Oke kemudian ditanya Ditanya di soal tadi adalah ini ya Impedansi Berarti impedansi itu simbolnya adalah Z sama dengan titik-titik Oke sekarang kita jawab Seperti yang kita ketahui bahwa rumus Impedansi adalah Z sama dengan Masih ingat ya Akar dari R kuadrat Ditambah Buka kurung XL dikurang XC Untuk kurung Jangan lupa Kuadratnya Nah ini rumusnya untuk mencari Impedansi Kita lihat ya Dikit lagi tadi R sudah ada Nah yang tidak ada itu Yang belum ada adalah XL dan XC Jadi kita Cari terlebih Terlebih dahulu XL dan XC nya Baru kita bisa masukkan Ke rumusnya Oke berikutnya Kita analogikan dulu ya Dari yang diketahui tadi ya Diketahui tadi Ini dia ya Persamaan untuk Tegangannya Diketahui Sama seperti Soal Menyelesaikan soal GHS Kalau masih ingat ya Atau pada materi Gelombang ya Jadi kita Analogikan dulu Ke Persamaan Tegangannya Kalau pada GHS Atau Gelombang ya Persamaan simpangan Nah kalau ini Kepersamaan Tegangannya Kita analogikan Rumus tegangannya V Vmax Dikali Sin Omega T Jadi kita Apa tadi istilahnya Analogikan Atau kita Bandingkan Oke dari Menganalogikan Atau membandingkan Dapat kita ketahui Ini ya Berarti V V Maksimalnya Ya V Tegangan Maksimalnya Adalah Ya 50 Apa Satuan Vol Berikutnya adalah Omega Nah ini Dihat tadi Omega ya Nah Omega nya Berapa Ya Omega nya Adalah 100 Ingat Satuan Omega Ya Adalah Per Sekon Ini informasi Yang dapat kita Ketahui lagi Sebelum kita Lanjut Nanti berhubungan Untuk mencari XL dan XC Oke berikutnya Kita mencari XL Dan XC Jadi XL dan XC itu Adalah Nilai Dari Hambatan Induktif Dan Positif Yang pertama Kita Mencari XL dulu Seperti Yang kita Ketahui Rumus XL Adalah Omega Ya Omega Dikali L Kita Lihat ya YXL Sama Dengan Omega Tadi Sudah Kita Ini Di atas 100 L Sendiri Sudah Diketahui Tadi 8 Jadi XL nya 100 Gali 8 Adalah Ya 800 Satuannya Kom Karena Dia Adalah Nilai Dari Hambatan Berikutnya Kita Mencari XC Lagi Sekarang XC Di XC Itu Sendiri Rumusnya Rumusnya Adalah 1 Per Omega Dikali Dengan C Di XC Sama Dengan 1 Per Omega Sudah Ada 100 Kemudian C Nya Tadi Ini Kita Pakai Ini Sudah Kita S Ikan Jadi 5 Dikali 10 Pangkat Minam Ya Kita Sambung Ke Sebelahnya Jadi XC Nya Kita Sederhanakan Ya Kita Buat Dia Belangan Berpangkat Ya Nah Yang 10 Pangkat Minam Naik Ke Atas Ya Jadi 10 Dan Negatif Naik Atas Jadi Ya Positif 6 Ya Per 100 Ini Sendirikan 10 Pangkat 2 Ya Nah Dikali 5 Kita Bisa Sederhanakan 10 Pangkat 6 Dengan 10 Pangkat 2 Menjadi 10 Pangkat 4 Ya Dikali 1 10 Pangkat 4 Dibagi 5 Jadi XC Sama Dengan Kalau Kita Jadikan 10 Ya 10 Dikali 10 Pangkat 3 Dibagi 5 Nah Ini Kita Coret Jadi Menjadi 2 Jadi 2 Kali 10 Pangkat 3 Ya Ini Kalau Mau Samakan Dengan Yang Tadi Karena Dia Angkanya Ratusan Kita Bisa Buat Ini Sama Dengan 2 Ribu Jadi Nanti Bisa Dipilih Dipakai Tergantung Nanti Di Kelanjutannya Ini Lebih Bagus Kita Samakan Saja Dengan XL Tadi Oke Karena XL Dan XC Diketahui Sudah Diketahui Tadi Sudah Kita Hitung Kemudian Mari Kita Hitung Pertanyaannya Tadi Untuk Impedansi Jadi Tadi 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 Sudah Kita Tulis Jawah Rumus Z Sama Dengan Akar R Kwadrat Plus Buka Kurung XL Per XC Jangan Lupa Dikwadratkan Sudah Kita Masukkan Saja Angkanya R Tadi Sudah Ada 500 Plus Buka Kurung XL Tadi Adalah 800 Dikurang 2000 Kwadrat Ini Jangan Lupa Dikwadratkan Kemudian Z Sama Dengan Ini Berarti Buka Kurung 5 Kali 10 Pangkat 2 Dikwadratkan Ini 800 Dikurang 2000 Adalah Min 1200 Kita Buat Min 1200 Jangan Lupa Kwadratnya Oke Kita Selesaikan Ya Ini 5 Kwadrat 25 2 10 Pangkat 2 Dikwadratkan Juga Menjadi 10 Pangkat 4 Nah Sebelahnya Karena Dia Negatif Dikwadratkan Jadi Positif Ini Berarti Ini Pangkat Jangan Sela Lihat Berarti 12 12 Kwadrat Dikali Dengan 10 Pangkat 2 Tentu Saja Dikwadratkan Juga Jadi Pangkat 2 Tadi Jadi 10 Pangkat 4 Nantinya Parti Z Sama Dengan 25 Kali 10 Pangkat 4 Plus 12 Kali 12 Adalah 144 Ya Ini 10 Pangkat 2 Dikwadratkan Menjadi 10 Pangkat 4 Nah Ini Pangkat Lanjut Jadi Z Sama Dengan Karena Dia Sama Berpangkat Sama Berpangkat Kita Tinggal Menjumlakan 25 Dengan 144 Berapa 25 Ditambah 144 Adalah 169 Dikali Dengan 10 Pangkat 4 Disini Kita Bisa Selesaikan Berarti Ini Akar 169 Dikali Dengan Akar 10 Pangkat 4 Ya Akar 169 Adalah 13 Akar 10 Pangkat 4 Adalah 10 Pangkat 2 Jadi Ini Sudah Kita Dapat Hasilnya Kita Sesuaikan Saja Dengan Opsi Tadi Karena Dia Ada Ribuan Dan Ratusan Kita Buat Dalam Sesuai Dengan Dalam Opsinya Saja Oke Berarti Z Adalah 13 Ditambah 0 2 Dibaca Adalah 1300 Jangan lupa Satuannya Adalah O Kita Lihat Di Opsinya Berarti Opsinya Adalah Yang C 1300 Kita Silang C Oke Demikianlah Pembahasan Soal Kita Mengenai Menghitung Besar Impedansi Pada Rangkaian Arus Bolak Balik Terima kasih Sudah Menonton Video Ini Jangan Lupa Di Like Dan Di Subscribe Bagi Yang Mau Bertanya Lakan Kirim Di Kolom Komentarnya Kita Ketemu Lagi Di Video Berikut Dadah Bersama Pura-pura Tau Bersihkan Sialalala 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 Lala Sialalala